Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang metode POS dan metode GET. Oke, langsung saja. Untuk metode POS, untuk pengambilan datanya kita menggunakan variable underscore POS dan untuk GET kita menggunakan variable underscore GET. Dan untuk menampilkan satu data, di tutorial sebelumnya saya menampilkan data secara keseluruhan, saya akan menampilkan satu data input. Contohnya di sini, variable underscore POS, input 1. Jika yang ditampilkan input 1, berarti semua input dari tag input 1 yang akan ditampilkan. Karena pengambilan nilainya didasarkan dari name input 1. Saya akan mencoba tes. Ini undefined index karena untuk variable POS input 1 belum ada nilai. Jadi di sini ada pemberitahuan undefined index. Saya akan mencoba input di sini. Rendang. Bagi yang belum makan mungkin lapar. Dan muncul di sini input 1. Atau saya akan mencoba tambahkan di sini. Rendang. Temanis. Yang akan muncul hanya rendang karena kita hanya meko-kan variable untuk input 1. Saya akan mencoba ganti input 2. Save. Temanis. Jadi untuk patokat pengambilannya itu dari name. Dan sama juga jika kita memakai method get. Kita hanya perlu mengganti POS menjadi get. Dan untuk POS biasanya digunakan untuk pengiriman data yang bersifat rahasia. Seperti password. Jadi di sini saya akan ganti tipe-nya menjadi password. Save. Tag password. Maksudnya input dengan tipe password. Tidak jauh beda dengan text. Hanya perbedaannya di dalam inputnya. Tidak ditampilkan apa yang diketikan user. Dan saya akan coba untuk menghilangkan note notice ini. Caranya tinggal menambahkan tanda add di depan tanda variable ini. Save. Dan begitu pemberitahuan tadi tidak akan muncul. Saya akan coba di sini mungkin email.com. Ceritanya sekarang kita lagi masuk di form login. Ini password. Proses. Karena kita menggunakan method POS. Jadi password tidak akan dimunculkan di atas ini. Lain halnya kalau seandainya kita memakai method get. Saya ganti get. Ini input 1. Save. Bikin ini email. Email.com. Password-nya. Saya akan sedikit perlebar browser saya. Di sini akan tampil. Untuk input 1. Mail. Dan untuk input 2. Ini adalah password. Akan tampil di browser. Kalau seandainya form login kita menggunakan method get itu sedikit kurang aman. Jadi untuk lebih amannya kita menggunakan method POS untuk form login. Dan satu lagi. Parable get tidak hanya digunakan untuk mengambil data dari input. Tapi juga bisa mengambil data dari link. Jadi saya akan coba di sini. Beri. Saya akan modif. Url saya. Tag. Variable di sini. Makanan. Sama dengan. Jadi. Tandatanya di sini mendeklarasikan variable link. Makanan sendiri adalah nama dari variable. Sama dengan ini adalah untuk mengesankan nilai dari variable. Jadi makanan di sini saya beri nama rendang. Dan saya akan coba hapus. Tag input. Dan saya akan coba ambil nilai dari variable link tadi. Jadi kita gunakan variable. Maksudnya saya akan menggunakan variable underscore get. Kita membedakannya di sini. Ini input 1. Jika kita ingin mengambil nilai dari variable makanan. Jadi di dalam sini saya akan ganti nama variable linknya. Makanan. Dan. Enter. Maka akan muncul nilai dari variable makanan tadi. Dengan nilai rendang. Dan saya akan tambahkan satu variable link lagi. Untuk penambahan variable selanjutnya diberi dengan tanda simbol done. Di sini minuman. Sama dengan. Use 0. Saya akan coba hit enter. Kalau masih rendang. Karena kita. Yang kita get adalah variable makanan. Harusnya untuk menampilkan minuman. Kita harus mengambil variable minuman. Jadi ini akan saya ganti dengan minuman. Save. Enter. Use 0. Dan itu kelebihan dari gate. Gate bisa mengambil nilai dari variable link. Oke untuk tutorial kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.